Halo teman-teman, kemarin video saya mendapat logo seperti ini Ya, betul, itu adalah logo dolar kuning ya teman-teman Dimana dolar kuning ini merupakan suatu masalah yang sering dihadapi oleh para teman-teman youtuber Khususnya para youtuber yang sudah dimonetisasi Nah, apa sih pengaruhnya dolar kuning terhadap channel kita ini Dan apa macam-macam logo dolar yang ada pada youtube Oke, simak terus videonya, jangan di skip-skip agar kalian tidak salah paham Oke teman-teman, kebijakan youtube seiring waktu terus berganti Mulai dari pembatasan usia, kemudian pembatasan pengiklanan, dan yang lain-lain Nah, disini logo monetisasi, kalau kita mempunyai logo seperti ini, dolar warna hijau Itu artinya bahwa video kita itu ramah akan iklan Banyak pengiklan yang mau mengiklankan iklannya atau memberikan iklannya Atau menautkan iklannya pada video kita Akan tetapi kalau kita terkena dolar kuning, itu artinya video kita dianggap tidak ramah iklan Coba sekarang kita amati video kita Kalau menurut kita itu video kita sudah ramah untuk iklan Video yang ramah untuk iklan itu seperti apa sih? Video yang ramah untuk iklan itu adalah video yang tidak mengandung unsur kekerasan Unsur syara, kemudian Dan yang terbaru lagi adalah tentang rokok teman-teman ya Di mana kalau kita membuat sebuah konten yang berisikan tentang apapun itu tentang rokok Pasti peninjauannya akan mendapatkan dolar kuning Jadi intinya kita tidak boleh membuat video yang sembarangan teman-teman ya Bahkan video yang berisi tentang anak atau seorang anak yang bermain petasan saja bisa kena dolar kuning Atau video yang kita memanfaatkan atau kita menyuruh anak-anak Baikpun itu anak kita atau adik kita atau kemungkinan kita Kita video kita suruh itu terkadang kena dolar kuning teman-teman Nah masalahnya Youtube ya Mereka Youtube itu menganggap bahwa kita melakukan tindak kekerasan atau eksploitasi anak Ada suatu kasus kemarin saya upload sebuah video ya Video saya itu menjelaskan tentang cara kerja Bagaimana 3D print atau 3D printer itu bekerja Saya shoot videonya Saya tampilkan Nah itu setelah peninjauan 48 jam ya teman-teman Saya upload dan saya publis ya Dan akhirnya disitu muncul dolar kuning teman-teman Disitu Youtube pasti menganggap bahwa video saya ini adalah video tentang senjata atau tentang kekerasan Makanya hati-hati Buat kalian yang membuat konten Ya ada yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu ya Jadi Pasti akan mendapat dolar kuning teman-teman Nah apakah video kita yang terkena dolar kuning ini Tergolong video yang tidak bisa dimonetisasi Jawabannya adalah Video tersebut bisa dimonetisasi cuma tidak ramah iklan teman-teman Akan tapi kalau video itu memang Benar-benar Mengandung unsur kekerasan Maka monetisasinya akan berubah dari kuning menjadi hitam Artinya simbol dolar hitam itu adalah simbol video yang tidak bisa dimonetisasi Buat kalian yang punya dolar Yang setengah hijau dan setengahnya lagi putih seperti ini Itu biasanya konten-konten cover lagu ya Kemarin saya coba cover lagu dan hasilnya mendapat dolar seperti itu Artinya Penghasilan kita pada monetisasi itu akan dibagi dengan pemilik lagu Jadi penghasilan kita akan dibagi dengan pemilik lagu Ya Dimana Kalau kita tinjau ulang bagaimana sih cara bagi hasil di youtube itu ya Jadi Pengiklan yang datang Mengiklankan ke youtube ya Kita akan bagi hasil dengan youtube Ya youtube bagi hasil pendapatannya dengan kita sebagai konten kreator Kemudian kalau kita terkena dolar hijau yang setengah putih Maka pendapatan versi kita akan dibagi menjadi dua Ya Atau berapa prosentasenya saya kurang paham dan saya Belum menemukan referensi yang pasti ya Maka akan dibagi dengan pemilik lagu Ya maka hati-hati dalam membuat konten Video kita yang awalnya mendapat dolar hijau pun Bisa menjadi dolar kuning Nah jadi sistem youtube itu melakukan peninjauan secara terus-menerus Apabila disitu terindikasi ada yang kurang baik Ada sarah, ada kekerasan, dan yang lain-lain ya Ini video kita akan mendapat dolar kuning ya Dolar hijau nya berubah menjadi dolar kuning Apakah dolar kuning ini tidak bisa dijadikan hijau kembali? Jawabannya adalah Bisa Caranya dengan kita komplain atau kita mengajukan peninjauan ulang pada pihak youtube Nah apakah jaminan dolar kuningnya bisa menjadi hijau? Dalam satu kasus ada yang tetap hijau Eh sorry Dalam satu kasus ada yang bisa berubah menjadi hijau kembali Dan pengalaman saya yang lain juga terkadang masih tetap kuning Bahkan kalau parah videonya bisa hitam teman-teman Dan jika dolar pada kontenmu itu berwarna abu-abu Berarti kamu belum mengaktifkan monetisasinya Segera aktifkan dan Kamu akan mengetahui warna apa yang nanti akan kamu dapat Dan tindak lanjut pada videomu seperti apa Kita bisa mengetahui warna dolar apa yang akan kita dapat Sebelum video kita kita publish Dengan cara mengupload video kita dengan mode tidak publik teman-teman Dalam waktu 2x24 jam atau 48 jam Maka kita bisa melihat dolar apa yang nanti akan kita dapat Kalau ternyata yang kita dapat adalah dolar kuning Maka kita bisa mengajukan peninjauan manual Sebelum kita mengajukan peninjauan manual pada pihak youtube Alangkah baiknya kita mengganti thumbnail Judul dan deskripsi Serta tag yang sudah kita pasang pada video tersebut Tapi kalau ternyata kita mendapat dolarnya dolar hijau Maka bisa langsung kita publikasikan secara umum Oke teman-teman itulah penjelasan saya tentang Logo dolar yang ada pada kolom monetisasi Sampai jumpa pada video selanjutnya Tetap di Riston Studio Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!